Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman berjumpa lagi dengan bufu disini ya Semoga kita masih tetap dalam keadaan Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 Hari ini teman-teman belajar bersama Pinot ya Sudah siap? Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edu Sebelum ke rumah Edu, Benny datang menjemput Udin Mereka berjanji berangkat bersama Perhatikan teks percakapan berikut ini Selamat sore bu Selamat sore juga Benny Silahkan masuk Terima kasih bu Udinnya ada bu Ada Benny, sebentar ya ibu panggilkan Udin, ini Benny sudah datang Iya bu, aku sudah siap Bagaimana Benny, kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo Ibu, kami berangkat dulu ya Benny tidak minum dulu Tidak usah bu, terima kasih Edo mungkin sudah menunggu kami Kami berangkat dulu ya bu Iya nak, hati-hati di perjalanan ya Iya bu Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas Nomor 1 Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Isi teks percakapan yang telah aku perankan adalah Benny menjemput Udin di rumahnya Kemudian Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk berangkat ke rumah Edo Nomor 2 Bagaimana cara Benny bertamu? Cara Benny bertamu adalah dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam Nomor 3 Bagaimana sikap Benny menurutmu? Menurutku, Benny menunjukkan sikap anak yang sopan Nomor 4 Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo adalah berpamitan kepada ibu Berikutnya, amati gambar berikut Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Permainan yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman adalah tarik-tarikan Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Jika belum pernah, kamu boleh mencobanya Tapi ingat harus dengan berhati-hati Jika kalian sudah pernah melakukannya Mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan pengalamanmu dalam bermain Nomor 1 Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Perasaanku setelah bermain tarik-tarikan adalah senang Nomor 2 Bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Cara bermain tarik-tarikan adalah saling berpegangan tangan kemudian saling menarik Nomor 3 Apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Aturan dalam bermain tarik-tarikan adalah tidak boleh berpindah tempat dan tidak boleh curang Nomor 4 Apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Misalnya Tanganku keselio karena dalam bermain aku terlalu bersemangat dan kurang berhati-hati Nomor 5 Adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Tidak ada Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama teks berikut ini Kegunaan benda Ada banyak benda di sekitar kita Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil Begitu juga dalam bermain Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Benda juga beraneka ragam Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita Sekarang, amatilah gambar benda-benda berikut Kemudian lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati Meja, wujudnya padat Sapu, wujudnya padat Lemari, wujudnya padat Keranjang buah, wujudnya padat Minyak, wujudnya cair Susu, wujudnya cair Penggaris, wujudnya padat Kopi, wujudnya cair Udara dalam ban sepeda, wujudnya gas Sepatu, wujudnya padat Kursi, wujudnya padat Udara dalam balon, wujudnya gas Sirup, wujudnya cair Tas, wujudnya padat Simpai, wujudnya padat Mari kita berdiskusi mengamati gambar berikut ini Lalu kita menjawab pertanyaannya Nomor 1 Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman adalah Berpamitan kepada keluarga Edo Nomor 2 Pernahkah kamu melakukan kegiatan Seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Ya, pernah Nomor 3 Kapan kita harus berpamitan? Kita harus berpamitan ketika akan berpergian Nomor 4 Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Kita perlu berpamitan karena meminta doa keselamatan dan meminta izin Sekarang, mari kita beri tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Menyapa dengan senyum Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Pamit ketika hendak pergi Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Tidak merapikan peralatan setelah bermain Sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Bermain sampai larut malam Sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Duduk dengan supan Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Terima kasih Pinot Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!